Rasulullah bersabda dalam sahimah muslim siapa saja yang melakukan dosa dan dia melakukan dosa dia terus melakukan dosa israr dalam dosa dia menunda-nunda untuk bertaubat maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukumnya bahwa sebelum sempat dia taubat dia sudah mendapatkan kematiannya dan ini pasti kematian yang su'ul khatimah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma la sahla illa ma ja'atahu sahla wa enta teja'alul hazana iza shi'ta sahla Rabbi shirah li sadri wa yassir li amri wa ahlul aqudatan min lisani yafqahu qawli قال Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu attaquu Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa aqqa tuqatuhu wa ta'ala ya ayyuhal nasu attaquu rabbakumul ladzi khalatakum min nafsi waahida wa khalaqa minha zawjaha wabath minhuma rijjala kathira wa nisaa wa attaquu Allah aladzi tasa'alun bihi wal arham inna Allah kan alaykum rakiiba waqal subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu attaquu Allah waqoolu qawlaan sadeida yuslih lakum a'amalakum wa yagfir lakum zunubakum wa man yuti'in laha wa rasulahu faqad fawzan a'zima Allahumma rahamna bil quran waqala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam innama ala'amal bin niyat wa innama likulli mri'in manawa fa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu li dunyaa yusibuha awi maraatin yang kihuha fa hijratuhu ila maha jarailaih wa ba'du ma'asyiral muslimin arshadani wa iyaikumullah segala hamdan wa syukran hanyalah ditujukan buat yang paling berhak menerimanya zat yang telah menyebarkan ni'mat yang telah memberikan rezeki dan mengeluarkan nafkah buat seluruh makhluknya tanpa henti dan tidak pernah berkurang apa yang ada di dalam tangannya dari khazanah kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala salawat dan salam pun kita persembahkan senantiasa untuk rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasalam ma'asyiral muslimin yang kami muliakan kajian kita pada malam hari ini berangkat dari ketertarikan kita kepada tema yang saat ini sedang digandrungi dan bahkan telah dibuatkan buku dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tentang kisah-kisah para pemandi jenazah yang di Indonesia ini insyaallah pada bulan Februari di WSL TV akan dibawakan satu ucah acara khusus yang dipimpin dan dibimbing langsung oleh Sheikh Dr. Muhammad Al-Uraifi tentang kisah-kisah Sakaratul Maut kisah-kisah Su'ul Khatimah dan kisah-kisah nyata para pemandi jenazah untuk tema kita malam hari ini adalah amarat Su'ul Khatimah tanda-tanda atau ciri-ciri Su'ul Khatimah sebelum kita sampai maka kita akan memulai dengan pembahasan asbab Su'ul Khatimah sebab-sebab seseorang mendapatkan Su'ul Khatimah ma'asyiral muslimin yang kami muliakan yang pertama seseorang mesti akan mendapatkan Su'ul Khatimah seperti dijelaskan Sheikh Abdul bin Humaid Al-Suhai Baci rahimahullah dimana bila menjelaskan sangat banyak sekali sebab-sebab yang bisa mengundang seseorang untuk mendapatkan akhir hayatnya Su'ul Khatimah kau muslimin tentang Su'ul Khatimah kita tidak bisa menebak belum tentu orang yang dalam pandangan kita soleh hari ini lalu akhir hayatnya tetap seperti apa yang kita lihat belum tentu kau muslimin di Kabupaten 50 Kota di Sumatera Barat tempat kami berkomisi lima ada seorang ustaz di bulan Ramadhan yang memberikan kajiannya satu bulan Ramadhan berpindah-pindah masjid temanya jangan berputus asa dari Rahman Allah subhanallah selepas Ramadhan mahasuci Allah dan kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan syaitan yang telah berhasil memperdaya sang ustaz ini dua minggu setelah Ramadhan berlalu ustaz ini tidak ditemukan sebelumnya seminggu setelah Ramadhan berlalu sang ustaz banyak termenung nampak sekali tatapannya kosong pas dua minggunya beliau tidak ditemukan isterinya tidak nampak anaknya juga tidak ada di rumah pintunya tertutup rapat dihubungi di kontak-kontak ke nomor hp-nya tidak ada yang mengangkat aneh setiap orang-orang lewat di muka rumahnya tercium bau yang busuk maka penasaran penduduk sekitar pun akhirnya secara paksa mendobrak pintu sang ustaz pintu rumah sang ustaz masuk ke kamarnya apa yang disaksikan sang ustaz telah ditemukan mati gantung diri di dalam kamarnya ustaz ya Allah lindungi kami semua ya Rabb dari su'ul khatimah belum tentu ini yang digambarkan Rasulullah SAW ada orang yang seumur hidupnya mengamalkan amalan ahli surga sehingga jarak antara dirinya dan surga hanya tinggal sejengkal saja lagi tertulis di lahul mahfuz bahwa dia adalah penghuni neraka dan ternyata benar menjelang dekat ajalnya dia banting setir melakukan amalan ahli neraka dan dia mati dalam keadaan seperti itu su'ul khatimah dia masuk neraka ma'ashir al muslimin sebagaimana kita sampaikan kepada jamaah semua belum tentu orang yang hari ini mungkin diumpat dicaci dimaki oleh banyak manusia karena kebiadabannya karena keengkarannya karena kejahatan dan maksiat yang dilakukannya belum tentu orang itu akan mati nanti dalam keadaan su'ul khatimah disini rahasianya memsyafi'i berkata jangan engkau memberikan statement label tertentu kepada orang yang kau lihat zahirnya ketika dia hidup jangan terlalu cepat kita memujinya calon penduduk surga tuh dia bukan legal kita orang yang berhak menyatakan itu kalau rasulullah boleh kalau rasulullah memang begitu saudara-saudara pengen lihat tidak siapa calon penghuni surga mau mau ya rasul mau semua sahabat penasaran sebentar lagi akan datang ke tengah-tengah kalian berdebar-debar jantung sahabat siapa ya siapa ya muncul orang yang ternyata tidak terkenal yang ternyata bukan sahabat-sahabat yang senior duduk di tengah-tengah mereka bergabung mendengarkan kajian rasulullah besoknya rasul mengulangi ungkapan yang sama sahabat mau untuk tahu siapa orang itu mereka fikir mungkin orang yang lain eh ternyata masih orang yang itu juga kemarin hari ketiga juga begitu Anas bin Malik penasaran minta izin pada si bapak itu om izinkan saya tinggal di rumah om barang tiga hari silahkan kata si bapak maka Anas bin Malik yang masih kecil nginap disana dia perhatikan apa sih istimewanya orang ini gak ada ibadahnya biasa-biasa aja kayak sahabat-sahabat yang lain malah kerenan ibadah sahabat-sahabat yang lain daripada yang ini apa sih gitu nah intinya kaum muslimin rasulullah mengatakan ini alih surga itu memang ada otoritas yang diberikan oleh Allah kepadanya tapi orang sekarang gak boleh makanya memsyafi'i rahimahullah mengatakan jangan sesekali engkau menunjuk seseorang bahwa ini ahli neraka hanya karena amalan dia adalah amalan ahli neraka ketika dia masih hidup sebagaimana juga tidak boleh mengatakan ini adalah penduduk surga tidak boleh kaum muslimin tidak sah kita memberikan label tertentu pada orang yang masih hidup nanti lihat setelah dia mengembuskan nafas terakhirnya bagaimana akhirnya nah penyebab-penyebab su'ul khatimah itu dijelaskan oleh syekh abdu'l humain abdu'l bin humain as-suhai yang pertama adalah as-syak wal-raib fi dinillah ya dalam keadaan ragu-ragu dalam keadaan bimbang dengan kebenaran agama Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia merasa agama Allah ini tidak klop tidak lengkap lalu dia mengarang-ngarang yang baru artinya ahlul bid'ah para ahlul bid'ah matinya insyaallah ta'ala su'ul khatimah masyir al muslimin yang kami muliakan apakah kita mau tahu beberapa contohnya tabak yang disaksikan langsung oleh para asyatidh kita contoh salah seorang pimpinan tarikat di suatu wilayah di daerah kabupaten lima puluh kota meninggal dunia dalam keadaan sangat susah dalam keadaan sangat berat akhirnya dikapani oleh orang dimandikan dikapani dan disolatkan sewaktu dikuburan dikuburkan pak liang lahat yang tadinya diukur pas waktu akan dimasukkan itu jenazah enggak pas mengecil yang lahat itu maka digali lagi diperluas tanah yang galian itu dilemparkan ke atas tanahnya masih ada terungguk di atas itu dimasukkan lagi jenazahnya mengecil lagi pak mengecil lagi berkali-kali dilaku mulai jam setengah tiga sampai menjelang maghrib capek udah pak si penggali kuburan udah capek akhirnya diputuskan mau tidak mau dilipat-lipat sedikit ditekuk-tekuk sedikit bagian dimasukkan ke dalam lalu dikasih papannya semua yang hadir ketika itu mendengar seolah-olah bagikan ular piton yang sedang melilit mangsanya kedengar bunyi tulang yang berderak-derak krak-kerak krak-kerak mashaAllah saksi ini adalah Ustaz Muhammad Afriza beliau adalah seorang pelajar Mesir yang sedang mengambil S2 saat ini di Mesir dan itu terjadi di kampungnya langsung mashaAllah ibarallah amalan yang dibuatnya amalan-amalan bid'ah diluruskan malah dilawannya Ustaz-Ustaz yang menuruskan dengan sunnah dan dia pertahankan kebid'ahannya maka orang yang macam ini beda ya antara Ahlul Bid'ah dengan Mubut Tadi'ah itu beda Ahlul Bid'ah biasanya disebutkan untuk orang-orang yang hanya sekedar menjadi murid atau pengikut tapi Mubut Tadi'ah orang yang merancang yang membuat amalan-amalan bid'ah dan bid'ah itu ada dua bid'ah akadiyah dan bid'ah amaliyah kalau bid'ah akadiyah murtad orang ini kalau bid'ah amaliyah dia hanya mendapatkan dosa besar tapi dia masih seorang muslim bid'ah amaliyah itu bid'ah yang sifatnya amalan-amalan tapi bid'ah akadiyah yang sifatnya akidah contohnya dia yakin setelah nabi ada lagi nabi yang lain itu bid'ah akadiyah namanya dia yakin Allah itu ada dimana-mana itu namanya bid'ah akadiyah ibar Allah yang kami muliakan seperti kelompok syiah seluruh dunia pada hari ini ini masuk dalam kelompok bid'ah akadiyah dan mereka murtad sepakat seluruh ahli sunnah wal jemaah para ulama kudama dan mutaakhirin menyatakan kekafiran para kelompok syiah pada hari ini ibar Allah ini yang pertama kemudian yang kedua orang yang mesti dan pasti mendapatkan soal khatimah adalah orang yang menunda-nunda taubat Rasulullah bersabda dalam sahih ma' muslim siapa saja yang melakukan dosa dan dia melakukan dosa dia terus melakukan dosa israr dalam dosa dia menunda-nunda untuk bertawabat maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukumnya bahwa sebelum sempat dia taubat dia sudah mendapatkan kematiannya dan ini pasti kematian yang soal khatimah Imam Al-Qaddad berkata ibar Allah yang kami muliakan siapa saja yang jarang mengingat bahwa dirinya akan mati akan dihinakan dia dengan tiga hal yang pertama pasti dia akan menunda-nunda taubatnya ini dia orang-orang yang tidak menyadari dan kurang mengingat bahwa dirinya akan berakhir dengan kematian dia akan menunda-nunda taubat dan ini kehinaan dia akan terus melakukan dosa dia buat lagi dosanya iblis pun memanjangkan angan-angannya dan berkata nanti umur 50 tahunan baru kamu taubat apa gunanya kamu taubat sekarang besok kamu ulang lagi itu memainkan Allah namanya bagus buat aja sekaligus selagi masih muda masih sehat nanti kalau udah tua baru taubat sekali taubat taubat nasuhah Pak Asyir Al-Muslimin yang kami muliakan belum sempat taubat mati itulah su'ul khatimah ta'jilut taubah dikehinaan yang kedua ditimpakan kepada orang yang tidak mau mengingat bahwa dirinya dan tidak jarang sekali mengingat akan kematian dirinya kata Imam Al-Qaddad bahwa orang ini akan panjang angan-angannya dan tidak puas dengan rezeki yang sampai di tangannya akibatnya kau Muslimin dia terus memburu dan mengejar menghabiskan semua waktunya dalam memperebutkan dan mendapatkan apa yang belum sampai ke tangannya obsesinya selalu dunia cita-citanya selalu dunia dan yang ketiga orang ini mesti malas beribadah dan ini kehinaan seluruhnya orang-orang yang berat dan malas mengingat bahwa dirinya akan mati dia juga akan malas melaksanakan ibadah selanjutnya penyebab ketiga su'ul khatimah yaitu tulul amal syikh az-zandani dalam kitab zahiratu da'fil iman fenomena melemahnya iman beliau berkata iman seseorang mesti melemah jika yang ada di dalam hatinya adalah dunia dan dia terus terobsesi untuk memburu dunia panjang angan-angannya dia mesti punya rumah rumahnya mesti seperti ini rumahnya harus posisinya di daerah Anu kalau sudah punya rumah kalau bisa dia nanti harus punya filah kemudian dia harus punya tanah di daerah Anu kemudian dia kalau bisa nanti anak-anaknya tamat sekuliah di Anu lalu kerja di Anu dia pasang target dia buat tahun sekian saya harus sudah punya ini tahun sekian harus punya ini tahun sekian harus punya ini la hawla wa la quwwata illa billah tulul amal sehingga apa yang difirman karna Allah al-ha kumut takathur hatta zurtumul makabir kalla sawfata alamun kamu telah lalai dalam memperbanyak banyak dunia kamu telah habiskan waktumu dalam memperbanyak banyak dunia orang yang macam ini Pak sulh khatimah insya Allah saya ketemu seorang nenek-nenek di Mesir dalam usia 92 tahun Pak sudah peot peot kempot kempot nenek-nenek ini ternyata di masa mudanya ditayangkan di TV ini masa mudanya cantik bahen nol pipinya berisi penuh menarik menawan di usia 92 tahun sudah kempot saat didatang oleh wartawan ditanyakan pada nenek ini kalau bahasa bahasa seleknya orang Mesir kalau bahasa arah fursanya sekarang apalagi obsesimu kamu ingin apa sekarang apa hajatmu sekarang tahu Pak jawabannya apa ana aiza fulus kitir ana aiza fulus kitir kitir itu kathir Pak kalau orang Mesir mengatakan kitir ana aiza fulus kitir saya mau duit banyak katanya ya Allah ya Rabb udah mau baun tanah gitu-gitu masih duit banyak mau diapakan itu duit dan yang memalukan Pak udahlah keot 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 kempot kempot begitu pakai lipstick tebal lagi siapa yang gila melihatnya kayak topeng ronyet ya Rabb inilah dia orang-orang yang panjang angan-angan Ali bin Abi Talib semula Allah rida kepadanya berkata bahwa saya sangat takut dengan dua hal kata Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yang pertama tulul amal panjang angan-angannya punya ini punya ini punya ini nanti harus begini harus begini lalu dia merancang semua jalannya dia mencari semua selah-selahnya dia fikirkan dan dia usahakan dia fikirkan dia tempuh dia fikirkan dia ini bekerja keras dia habiskan umurnya dia kejar dia kejar dia kejar angan-angan itu tulul amal dan angan-angan dunia ini Pak gak ada ujungnya seperti kata Abu Darda apa yang ada jarang disyukuri apa yang tiada sering dirisaukan apa yang diburu timbul jemuh bila sudah digenggam nikmat yang dikecap baru telasa bila sudah hilang dunia bagai bayang-bayang fata morgana dilihat ada ditangkap hilang nafsu bagai air laut semakin diminum semakin menambah haus ada selesainya gak ada kalau seseorang diberikan kepadanya satu gunung oh emas padat dalam dan luar mestinya sudah merasa cukup gak Pak apakah kita fikir manusia akan cukup tidak kata Rasulullah dia akan berkata kalau lah diberikan untukku satu lagi yang seperti ini kan enak pas sepasang kalau diberikan kepadanya yang satu lagi dia akan berkata lagi bahwa kalau saya diberikan kepada aku yang seperti ini sepasang lagi kapan dia akan selesainya sampai tanah disumpalkan ke mulutnya sampai dia disumbatkan ke liang lahatnya baru berhenti jaringan angan-angan masyirah muslimin yang kami muliakan yang kedua kata Ali bin Abi Talib yang paling saya takuti yaitu menuruti itibak hawan nafas patuh dan penurut kepada hawan nafsu Ali berkata panjang angan-angan melupakan seseorang kepada akhirat Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti hawan nafsu akan menjadikan seseorang terhalang dari kebenaran hawan nafsu pendapatnya keinginannya apa yang diidekannya buah pikirannya kalau itu menurutnya yang paling bagus maka datang orang membawa kebenaran dari ayat dari hadis dia akan menolak itu iya itu bagus tapi menurut saya ini yang paling cocok sekarang ini itu hawan nafsu menurut saya masyir al-muslimin yang kami undiakan orang yang macam ini gaya hidupnya Allah sebutkan dalam surat al-hujurat di ayat pertama dan ayat kedua dia pasti akan batal seluruh amal solehnya orang kayak gitu itu berhak nak mendapatkan su'ul khotimah pasti pak yang keempat yang keempat penyebab su'ul khotimah yaitu senang dan merasa terbiasa melakukan maksiat senang dengan maksiat masih beda dengan orang yang habis melakukan maksiat dia gelisah dosa dia terauh dia itu dosa dan dia menangis walaupun nanti masih dikerjakannya pak tapi masih ada gelisah itu masih mending walaupun demikian orang ini akan tetap mendapatkan dosa besar tapi orang yang melakukan dosa dan dia menikmati dosa itu saat ditegur kepadanya kapan kamu mau taubat ah taubat apa itu taubat dan dia mengatakan this is my life ini adalah hidupku kamu bisa masuk masuk dalam urusanku ini hak azaziku siapa yang mau menghalangi aku pakai aku pakai uang aku aku pakai uang aku gak ada urusan dengan kalian aku tidak merugikan kalian dia berzina dia minum-minum keras dia berjudi dia melakukan apa yang disenangi oleh hawa nafsunya orang seperti ini pak insyaallah telah ditemukan seorang bla 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 terbujur kaku di selangkangan pelacurnya itu diberitakan di tv seperti itu ditemukan tewas ketika seseorang bla 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 lagi menceke botol mabuknya diberitakan su'ul khatimah cerita orang ini kenapa karena mereka memang para pelaku dosa dan maksiat itu masyarakat muslimin yang kami muliakan tayyib kemudian yang kelima orang pasti mengalami su'ul khatimah kalau dia mengakhiri hayatnya dengan bunuh diri intihar itu su'ul khatimah intihar dia letakkan lehernya di rel kereta api dia gantungkan lehernya yang paling parah itu Pak yang di bukit tinggi Sumatera Barat seorang wanita muda masih usia-usia baru tamat SMP SMA menjatuhkan dirinya dari tebing Ngarai Siano akhir hayat orang ini ketahuan insyaallah Masyarakat muslimin nah tanda-tanda su'ul khatimah ini dijelaskan oleh Sheikh Abdul bin Humayn As-Suhai Baci bila menyampaikan banyak sekali tanda-tanda su'ul khatimah bisa dilihat tanda-tanda ini ibarallah yang kami muliakan saat dia sakit keras gimana mencela mencaci gak dia dengan penyakit itu keluar gak kata-kata sumpah serapah yang tidak redha dengan penyakit itu pabila iya ini pertanda su'ul khatimah akan menimpannya dinasihati dia gak boleh ngomong kayak gitu stifar banyak-banyak malah marah dia dia umpat dia celah dia caci apa yang sedang dideritanya ini bahkan Allah SWT bunuh saya dia ya Allah mudikau kau pun mudikudin kau pun mudikudin kau pun mudikudin dia berkata kepada Allah ya artinya bahasa Indonesianya bunuh saja saya ya Allah tegang kau melakukan ini kepada saya ya Allah kata-kata yang tidak layak disodorkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika sakit pak bisa dilihat bagaimana reaksinya disuruh sholat padahal dia bisa saja menggerakkan badannya tapi alasannya macam-macam saya sakit tidak kamu lihat apa sholat-sholat-sholat sakit ini tahu sakit ini tahu ya kan ya Allah sedang sakit dia kelihatan orang-orangnya kalau matinya karena sakit itu insyaAllah matinya kemudian berikutnya bisa juga dilihat ibarat Allah yang kami muliakan saat sakit dia menolak untuk mengucapkan kalimat tahlin ditalkinkan dia baca pak baca la ilaha ditatapnya orang yang atau dia menggeleng tidak mau dia atau sebisanya dia sumbat tangannya ini bertanda orang ini akan mengalami su'ul khotimah sebaiknya pak jangan tinggalkan dia lihat bagaimana reaksinya dalam mengalami su'ul khotimah ditalkinkan dia menggeleng dia ditalkinkan dia pak ditumbatnya telinganya ditalkinkan dia ditatap dengan marah orang yang mentalkinkan kepadanya ini orang yang akan mengalami su'ul khotimah kemudian begitu juga orang yang sulit dan susah untuk mengucapkan dia ingin berusaha mengucapkan ucapkan pak asyadu la ilaha ish 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 ah 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 ish sudah itu sebuah pertanda itu pak kalau sempat dia mati maka dia akan mengalami kematian su'ul khotimah ada gak salah seorang sahabat nabi mengalami susah mengucapkan dua kali syahadat ketika sakarat ada gak masih ingat akhirnya nabi mengatakan siapkan kayu bakar masih ingat ternyata ibunya sedang sakit hati kepadanya dan belum ridho kepadanya rasul mintakan izin kepada si ibu agar anaknya ini dimaafkan kalau tidak dibakar mendengarkan anaknya mau dibakar barulah ibu mengatakan saya maafkan dia saya maafkan saya maafkan anak saya barulah dia bisa menghembuskan nafas terakhirnya dan mengucapkan asyadu alla ilaha illallah masya Allah salah satu penyebab terhambatnya kita mengucapkan dua kalimat syahadat atau kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita adalah ibu kita masih punya kendala hati kepada kita ittaqallah takutlah kepada Allah ma'asyirul muslimin yang kami muliakan begitu juga tanda-tanda su'ul khatimah bisa didapatkan ketika saat memandikan jenazahnya apa? berubah warnanya menjadi hitam membiru kadang-kadang baunya busuk berminyak keluar minyak dari porporinya dibersihkan bagaimanapun keluar lagi minyak itu yoooh jijik kita melihatnya pak kadang-kadang nanah atau darah keluar terus dari dari mulutnya dari hidungnya tidak bisa dibersihkan masyirul muslimin yang kami muliakan dan begitu juga tanda-tanda su'ul khatimah ditandai dengan bagaimana ketika mengangkat jenazah orang ini dan melihat kondisi jenazahnya ada yang kondisi jenazahnya kalau muslimin berulat atau ada yang diangkat sangat berat atau ada yang dimasukkan kiliang lahat seperti guru terekat tadi ya gak masuk-masuk pak gak masuk-masuk yang unik dan ini kisah nyata dan ini terjadi di kota payakumbuh Sumatera Barat dan langsung di depan kedua biji mata saya seorang lelaki yang meninggal dalam keadaan candu minuman keras mati dalam keadaan seperti itu singkatnya setelah dimandikan di kapani lalu setelah disolatkan oleh anaknya kita antarkan ke pemakamannya pak pas dimasukkan baru-baru diletakkan nilai yang lahatnya seluruh kami berteriak kenapa seekor ular hitam besar pak berjalan di seselah kaki orang banyak menuju ke arah lubang kuburan itu biasanya ular kalau ada orang lari gak ini malah jalan di seselah kaki orang nyantai banget dia jalan pak bukan ular kecil segini enggak kalau muslimin jalan ular hitam itu di seselah kaki orang dan langsung masukkan dirinya ke dalam langsung menunggu di liang lahat bapak tahu reaksi respon daripada orang-orang yang sudah mau meletakkan jenazah itu tadi bahwa seorang padanya langsung diam buang ke dalam ketakutan kau muslimin langsung dilemparkannya ke dalam langsung susun papanya tak 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 naik ke atas mereka ke atas yang lain giling-giling ya Allah ya Allah ya Allah Masya Allah ini kau muslimin makanya kisah-kisah para pemandi jenazah itu menarik kalau seandainya memang di live kan memang kalau memang betul-betul jadi diputar di Besal TV ini indah sekali pak ini akan bisa memicu semangat kita untuk berhati-hati mendapatkan su'ul khatimah nah ini diantara tanda su'ul khatimah itu begitu itu ibar Allah ma'ashir al-muslimin yang kami muliakan ada juga yang terlihat setelah si mayit dimakamkan ada je tanda-tandanya kuburannya beginilah terjadi ya kemudian macam-macam ibar Allah ma'ashir al-muslimin yang kami muliakan nah hamba-hamba Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh